Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen The Do With SS Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Ketakutan Kita baca satu ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-13 Saya akan bacakan Sebab aku ini Tuhan Alamu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu Janganlah takut, akulah yang menolong engkau Ini adalah satu jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita orang-orang percaya Dia atau Tuhan akan memegang tangan kanan kita Tangan kanan artinya berbicara kekuatan Dia memegang dan memberi kekuatan kepada kita Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saya yakin dan percaya Semua orang-orang di bawah kolong langit ini Tanpa terkecuali Termasuk kita orang-orang percaya Dan anak-anak Tuhan tentu pernah mengalami yang namanya rasa takut Dan rasa takut itu disebabkan oleh banyak hal Baik itu kejadian-kejadian yang mengerikan Bahkan peristiwa-peristiwa alam Serta kalau saat ini kita merasakan atau sama-sama tahu Pandemi yang melanda seluruh dunia Dan ini membuat banyak orang merasa ketakutan Dan tingkat ketakutan dari tiap-tiap orang tentu berbeda-beda Ada yang tinggi Ada yang sedang Dan ada yang biasa-biasa saja atau rendah Dan saya mau katakan juga Kalau kita merasa takut dalam hidup ini Karena banyak hal yang terjadi yang mengerikan Itu adalah hal yang wajar Sebagai manusia Tetapi ketika rasa takut itu berlebihan atau pada level yang tinggi Maka ketakutan itu membawa dosa Sebab orang yang takut adalah orang yang tidak memiliki kasih Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Begitu juga dengan bangsa Israel Ketika mereka ada di pembuangan Karena mereka tidak setia kepada Tuhan Maka Tuhan izinkan mereka masuk ke pembuangan Mereka di jasa Dan diperbudak Di pembuangan Keadaan inilah yang membuat mereka Menjadi takut dan kehilangan harapan Saya mau garis bawah ya Orang yang takut adalah orang yang kehilangan harapan Dan mereka hidup di dalam penderitaan Hilang harapan Dan kita bersyukur kepada Tuhan Ketika bangsa ini Hilang pengharapan dan takut Tuhan mengingatkan kepada mereka Bahwa mereka adalah kepunyaan Tuhan Umat pilihan Tuhan Tuhan mengajak bangsa Israel ini Supaya kembali lagi kepada jalan yang benar Karena Allah sudah berfirman kepada Abraham Ishak dan Yaakub Bahwa Umat pilihan Allah Ada dari keturunan mereka Yaitu bangsa Israel Itu sebabnya ditekankan oleh Nabi Yesaya pada saat itu Jangan takut Sebab aku yang memegang tangan kananmu Disini ada harapan Dan Yesus Atau Tuhan berkata pada saat itu Kepada bangsa ini Engkau adalah kepunyaanku Jangan takut Demikian juga Dengan kita Orang-orang percaya Kita adalah milik kepunyaan Tuhan Kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal Ketika kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka kita menjadi milik Allah Ketika kita menjadi milik Allah Maka kita dalam pemeliharaan Tuhan Situasi bisa gawat Apapun bisa terjadi dalam hidup ini yang menakutkan Seperti virus corona melanda dunia Tetapi saya mau katakan pada kesempatan ini Kita jangan takut Sebab apa? Sebab kita milik Tuhan Milik Tuhan Milik Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita Merasa takut dalam hidup ini Dan kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang takut Dan mereka juga Saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang Tidak mau beribadah ke gereja Karena takut corona Takut corona Tetapi Ada juga anak-anak Tuhan yang saya lihat Berani mempunyai iman Dia pergi ke gereja Tetapi dia juga Menjaga prokes Luar biasa Memang inilah yang diinginkan oleh iblis Supaya kita takut Dan kita tidak beribadah kepada Tuhan Dinina bobokkan oleh iblis Supaya kita jauh dari Tuhan Kita harus sadar itu Kita harus bangun dari itu Jangan mau dinina bobokkan Kita harus bangkit Sebab apa? Sebab kita milik Tuhan Dia yang memelihara kita Dia akan menolong kita Tapi bukan berarti kita konyol Kita selalu menjaga Prokes Di tengah-tengah pandemik ini Pada kesempatan ini Saya mau katakan Kalau kita takut Maka Hidup kita Tidak tenang Tidak tenang Kalau kita tidak tenang Maka kita tidak dapat konsen Dan kita tidak dapat berdoa Orang yang takut Orang yang takut Menurut ilmu kesehatan Yang saya baca Dari tubuhnya Tidak mengeluarkan Hormon Serotonin Ini orang yang takut Tubuhnya tidak memproduksi Serotonin Itu yang pertama Yang kedua Dopamin Yang ketiga Endorfin Dan yang keempat Oksitosin Tidak diproduksi Padahal Hormon-hormon yang saya sebut tadi Adalah baik bagi tubuh Sehingga tubuh kita menjadi fit Dan imun kita menjadi tinggi Kalau kita Tenang Kalau kita bahagia Tetapi kalau kita takut Maka tubuh Tidak memproduksi Hormon tadi Akhirnya apa Tubuh kita menjadi lemah Gampang diserang penyakit Bahkan Bahkan ada yang sampai stres Dan klimaksnya Depresi Dan berujung kepada Kematian Makanya firman Tuhan mengatakan Akan banyak orang mati ketakutan Di akhir zaman Akan banyak orang mati ketakutan Bagaimana caranya Supaya kita tidak Tidak Takut berlebihan Dalam menghadapi situasi ini Dan terus kita mau beribadah kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh Yang pertama Kita harus bisa menguasai Hati dan pikiran kita Supaya hati dan pikiran kita ini Menjadi tenang Bahagia Pemasmur mengatakan Di dalam Masmur pasal yang ke-62 Mulai ayat yang pertama dikatakan Hanya dekat Allah saja Aku tenang Ketika kita datang beribadah Sungguh-sungguh kepada Tuhan Dekat dengan Tuhan tentunya Maka Kita diberi ketenangan Ketika kita diberi ketenangan Maka hormon-hormon tadi Akan 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 diproduksi dalam tubuh kita Inilah yang membuat kita kuat Melawan segala-galanya Itu yang pertama Menguasai hati dan pikiran Yang kedua Doa dan puasa Doa dan puasa Saya Saya tidak tahu Di hari-hari ini Tuhan sepertinya berkata kepada saya Berbanyak doa dan puasa Makanya GPD Sokalemba Hijau Saya 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 katakan kepada jemaat Mari kita berpuasa Tiap hari Sabtu berpuasa Dan saya juga Berkomitmen Untuk berpuasa Dua kali seminggu Hari Sabtu Dan hari Selasa Ini memberi kekuatan Menghadapi rasa ketakutan Sebab ketika kita doa dan puasa Ada sukacita Damai Sejahtera Ketenangan Saya kalau berpuasa Hari Sabtu Dengan tubuh yang Lapar Saya bekerja Bukan tidur-tiduran Saya bekerja Saya harus membersihkan gereja Harus ngepel gereja Membersihkan teras gereja Mengepel Baik itu halaman Saya bersihkan semua Saya semprot Dan lain sebagainya Supaya steril Dan membersihkan yang lainnya Istri saya Membersihkan rumah Ngepel Nyapu Nyuci Masak Dan lain sebagainya Semua saya kerjakan Bersih-bersih Sampai jam 3 Sore Bekerja Dalam keadaan puasa Setengah 4 mandi Lalu jam 4 Dudu diam Berdoa Menyembah Tuhan Lalu berbuka puasa Saya bersaksi Saya punya penyakit Ma Belasan tahun Tetapi ketika puasa Penyakit ma itu Disembuhkan oleh Tuhan Dan saya berkomitmen Akan melakukan itu terus Sebab di dalamnya Ada ketenangan Suka cita Damai Sejahtera Inilah yang mengalahkan ketakutan Jangan kita biarkan Ketakutan kita ini Menguasai hati Dan pikiran kita Sehingga kita tidak datang Sungguh-sungguh kepada Tuhan Justru kita semakin Penggelam Terus bangkit Kita baca satu ayat Di dalam 2 Timotius 1 Ayat yang ketujuh Ini ayat yang terakhir 2 Timotius 1 Ayat yang ketujuh Sebab Allah memberikan kepada kita Bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan Kekuatan Kasih dan ketertiban Kalau kita sampai takut Berarti itu bukan roh dari Tuhan Tetapi roh dari iblis Atau dari setan Sebab apa? Sebab roh ketakutan sumbernya Dari si jahat Kalau dari Tuhan adalah roh yang membangkitkan Kekuatan Dan kasih Dan ketertiban Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita Untuk kita terus maju Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita Menyelesaikan semua ini dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin